Kawanan kera ekor panjang berkeliaran di permukiman warga. Selain merusak tanaman, kera yang diperkirakan berjumlah 5 ekor ini merusak telur ayam. Peristiwa tersebut terjadi di desa Munggung, kecamatan Pulung, Kaupaten, Ponrogo. Keberadaan kawanan kera ekor panjang ini tertangkap kamera milik warga tengah berlarian di atap warga setempat. Gadiran kawanan kera ekor panjang sejak akhir-akhir ini memang meresahkan warga sekitar karena kawanan kera liar ini sering mencuri, merusak tanaman di perkebunan warga, merusak genting rumah milik warga, hingga mengganggu hewan ternak. Bahkan beberapa warga yang berternak ayam, telur ayamnya banyak yang dirusak. Kawanan kera ekor panjang yang diperkirakan berjumlah 5 ekor tersebut diduga bersarang di hutan Pegunungan Wilis dikarenakan sumber makanan di hutan menipis karena musim kemarau. Mereka masuk ke pemukiman untuk mencari makan. Itu kurang lebih sudah 1 tahun, hampir 1 tahun ini. 1 tahun ini? Iya. Itu tiap hari? Tiap hari itu membuat resah masyarakat di sekitar sini. Dulunya itu tidak begitu nakal. Ya dikasih makan, kan pertama lihat satu. Terus kedua datang lagi satu yang besar itu, lagi kelihatannya. Terus hampir itu datang lagi tiga sama anaknya, yang kecil itu. Berarti berapa pak itu pak? Sekarang ada 5 ekor. 5 ekor? Iya. Itu meresahkannya itu seperti apa pak? Ya pertama itu merusak telur-telur yang ada di kandang hampir menetas. Terus merusak tanaman kayak pisang, kayak jagung. Terus sekarang itu kan malah hampir setiap hari turun ke rumah-rumah. Yang ambil-ambil sayuran di dapur gitu. Tidak takut sama sekali sama orang-orang. Tidak takut? Tidak takut. Dulunya kan takut. Sekarang tidak takut. Itu bisa diperkirakan jam berapa? Kalau pagi itu, jam 6 sudah kelihatan. Kalau sore jam 4. Kalau siang itu jam 2, jam 3. Itu kalau siang itu di atas, tempatnya di atas. Di pohon-pohon. Bumpul atau bagaimana? Cuman kalau tidak salah sekitar 2-3. 2-3 ekor ha. Itu biasanya kalau turun ke pemukiman, ngapain aja pak? Ngambilin buah-buah paling kadang rusak itu. Telur. Terus telur. Suka kamu ngambilin itu dibuang-buangin. Dibuang-buangin. Di sini juga banyak peternak gue. Banyak. Rata-rata memang peternak telur kan di sini, ayam telur. Ayam telur. Oke. Kawanan kera tersebut sudah memasuki pemukiman warga selama hampir satu tahun ini. Pemerintah desa juga sudah melaporkan kejadian tersebut kepada BPBD Ponrogo untuk segera meevakuasi hewan meresahkan tersebut. Ega Patria, JTV Ponrogo.